Terima kasih. Jadi pojok pengawasan sama posko aduan masyarakat kawal hak pilih ini bagian dari program pengawasan partisipatif badan penawas pemilihan. Satu upaya melibatkan masyarakat untuk bersama bawaslu kawal pemilihan. Ya tentunya manfaatnya banyak ya, kalau posko aduan masyarakat kawal hak pilih ini salah satunya adalah karena saat ini tahapan pemutahiran data pemilih dan Pantarli sedang bekerja udah hampir 10 hari ya, kurang lebih. Jadi tentunya masyarakat di lapangan bagi yang sudah dicoklit, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum kelewat maupun ada kendala-kendala berkaitan dengan data pemilih, bisa mengadu melaporkan kepada posko-posko di kantor kantor bawaslu maupun manuascam yang ada di seluruh Bekasi maupun di Jawa. Aduan itu udah dimulai dari? Kalau menyangkut aduan, karena memang ini spesifik menyangkut bawah hak pilih ya, dan posisi tahapannya juga kan dari 10 hari yang lalu sampai dengan kurang lebih 40 hari ya. Tentunya di masa itu loh, masyarakat bisa dapat menyampaikan informasi. Tentunya nanti kan pemutahiran data pemilih ini setelah selesaikan nanti outputnya berusaha DPS. Daftar pemilih sementara, nanti kan diumumkan lagi apakah sudah masuk atau belum. Sepanjang belum masuk, diusulkan lagi sampai dengan nanti daftar pemilih kita. Pak, mekanisme tindak lanjut dari pengaduan nanti dari masyarakat ini seperti apa dan langkah penyelesaiannya misalnya nanti ada aduan itu penanganannya? Khusus untuk posku aduan kawal hak pilih ya, karena memang untuk pemutahiran data pemilih, masyarakat tentunya dalam hal mengadu, dia harus menyampaikan juga setidak-tidaknya identitas pemilih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.